Capres Temururut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasan memilih Tanah Merah sebagai lokasi kampanye perdana-nya. Anies mengakui memiliki kedekatan emosional dan riwayat panjang dengan warga Tanah Merah. Hal itu disampaikan oleh Anies pada selesai 28 November. Anies mengatakan bahwa ia merasa memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Tanah Merah bahkan sebelum menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies bercerita warga Tanah Merah pernah mendatanginya pada 2016 silam untuk memintanya menjadi calon gubernur. Saat itu Anies menyampaikan bahwa pihak yang bisa mengajukan calon gubernur adalah partai politik. Menurut Anies, warga kemudian berbondong-bondong menyewa kopaja menuju ke partai. Anies lantas menggali apa yang menjadi keresahan mereka hingga mendatangi rumahnya. Menurut Anies, warga Tanah Merah memiliki persoalan karena lahan yang dihuni bersengketa dengan perusahaan BUMN. Adapun Tanah Merah diketahui berada di sekitar depo Pertamina Plumpang. Depo tersebut pernah terbakar pada Maret 2023 lalu hingga mengakibatkan 16 warga meninggal dunia. Saat menjadi gubernur DKI, ia menerbitkan izin mendirikan bangunan sementara kolektif. Karena itu Anies mengaku memiliki hubungan emosional dengan Tanah Merah yang merasa kawasan itu sudah menjadi seperti kampungnya sendiri. Ini adalah contoh, contoh dalam bagi bangsa, warna-mahala, prinsip. Tempat ini untuk kesempatan, mereka akan mereka akhir-akhir ini aman, kita boleh mendapatkan kesetaraan hasil itu. Tadi ini saya pamit. Kemudian tadi, selendam. Itu ini mirip, saya terima dari 2016. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.